Ini, betapa mengerikannya. Seberapa burukkah kekuatan orang ini? Setelah sekian lama, Imam Besar dan Tao Yuxing kembali kepada Tuhan, dan ekspresi mereka sangat jelek. Suasananya berat dan menyedihkan. Yang meninggal, ketiga orang itu tidak berpikir untuk menyombongkan diri dan merasakan tekanan yang besar. Tao Yongsheng menambahkan dengan nada rendah. Tetapi anak laki-laki itu membunuh semua orang, dan dia sendiri terluka parah dan melarikan diri dalam keadaan terluka. Imam Besar mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, meski begitu, kekuatan longtian sangat buruk, bahkan tidak di bawah kursi ini. Sebelumnya, di Gua Pemakan Bintang, dia mungkin khawatir dengan pengepungan keluarga kami, jadi dia sangat ingin melarikan diri. Sulit membayangkan trauma macam apa yang akan dia bawa ke keluarga ku jika dia merusak perahu dan bertarung bersama kami di Gua Pemakan Bintang. Setelah ragu-ragu sejenak, Tao Yuxing mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Patriark, Imam Besar, kami harus melanjutkan apakah kamu ingin mengejarnya. Melihat keduanya menoleh dan tampak tajam, dia menciutkan lehernya dan menjelaskan, saya tidak takut. Saya hanya berpikir kita tidak perlu berkorban lagi. Bahkan, jika kita menghentikannya dan bertempur lagi, kita bisa membunuhnya untuk membalaskan dendam rakyat kita. Namun, kita pasti akan mati beberapa tetua lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia mati, kita akan terluka parah, dan itu akan terjadi. Sulit untuk pulih selama ribuan tahun. Mata tajam Imam Besar tiba-tiba melembut. Setelah memikirkannya sejenak, dia juga mengangguk setuju. Patriark, kita sudah cukup menderita kerugian. Mohon berpikir dua kali. Tao Yuxing terdiam beberapa saat, lalu menyeringai dingin, segalanya telah sampai pada titik ini, biarkan aku berhenti sekarang. Anggota klan telah meninggal, urat biji telah dirampok, dan wajah klan Tauti telah hilang. Apakah kamu akan pergi, membiarkan kursi ini menyerah sekarang? Hahaha wajah seperti apa yang kita miliki. Bagaimana meyakinkan publik di masa depan? Bagaimana cara menakut-nakuti daerah sekitar? Imam Besar dan Tao Yuxing terdiam. Tao Yongsheng melanjutkan, satu pelindung Dharma dan tiga tetua dari orang miskin dan asing telah meninggal. Sekarang saya berhenti mengejar dan membunuh, akankah Sue Sang setuju? Apakah anda ingin memutuskan aliansi antara dua klan dan membiarkan Sue Sang menjadi musuh? Dengan keluargaku. Ini, Imam Besar terdiam. Tao Yuxing dengan cepat melambaikan tangannya dan mengakui kesalahannya dengan rasa malu di wajahnya, bawahanku tahu dosa mereka, tolong jangan marah. Saat itu, di langit tidak jauh dari sana. Tao Yongsheng mendongak dan berkata tanpa ekspresi, kedua tetua ada di sini. Sudah waktunya bagi kita untuk memulai. Pertama pergi ke medan perang di perbatasan untuk memeriksa situasi, dan kemudian bergandengan tangan dengan Sue Sang untuk membunuh Long Tian. Imam Besar itu tertegun sejenak dan bertanya dengan tidak percaya, perang darah benar-benar terjadi secara langsung. Tao Yuxing menganggup dan berkata tanpa ekspresi, ya, dia akan membalaskan dendam pelindung dan sesepuh Dharma yang telah meninggal. Namun, dia melampirkan dua syarat. Salah satunya adalah dengan menggandakan persyaratan yang telah dinegosiasikan sebelumnya, yang lainnya adalah dia menginginkan tubuh dan keilahian Long Tian. Tao Yuxing mengerutkan keningnya dengan keras, dan berkata dengan marah, darah keluarga naga di Long Tian bukanlah perang darah. Tao Yongsheng berkata dengan suara yang dalam, darah naga adalah miliknya, dan Phoenix serta Jin Peng adalah miliknya. Ke tempat duduknya. Imam Besar dan Tao Yuxing terdiam. Meskipun, kesepakatan itu merupakan kerugian besar. Namun, ini juga bukan masalah apapun. Demi martabat orang-orang Tao Ti, kita harus tetap melakukannya. Pedang penguburan telah terbang sepanjang hari. Ji Tian Xing, dalam ruang waktu yang berputar, baru saja menutup pintunya dan berlatih selama lima puluh hari. Fragmen dari delapan dewa dimakan dan dimurnikan olehnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia harus memiliki kesempatan dan bahaya hidup untuk merangsang potensinya dan menerobos enam tingkat negara bagian Shen Wang. Tanpa diduga, setelah menyempurnakan delapan keilahian dan merampas empat puluh jenis hukum Sinto, dia menerobos dengan lancar. Bagaimanapun, kekuatan dari delapan dewa tidaklah vulgar, dan kualitas bidak dewa sangat tinggi. Tidak hanya ada lima dewa tengah, tetapi juga tiga dewa superior. Yang paling penting adalah salah satu pelindung kiri, yang telah berlatih selama lebih dari dua puluh ribu tahun, adalah Raja Dewa Delapan Alam. Saat ini, Ji Tian Xing tidak hanya mencapai enam tingkat negara bagian Shen Wang, tetapi juga meningkatkan kekuatannya lebih dari enam kali lipat. Ia telah menguasai sebanyak 580 Prinsip Sinto. Bahkan jika dia bisa melawan Raja Dewa yang kuat di sembilan alam teratas, dia bisa bertarung dan menjadi lebih tenang. Setelah menyelesaikan latihan, Ji Tian Xing membuka matanya dan senyuman kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Saya pikir perlu menggunakan pil sajak bintang sembilan untuk menembus enam tingkat Shen Wang, tapi saya tidak menyangka itu akan berjalan mulus. Terima kasih kepada para dewa itu, terutama pelindung Dharma kiri orang miskin dan aneh orang. Keahliannya setara dengan empat master domain, Ji Tian Xing menghitung bahwa sajak bintang sembilan putaran dan akan dipertahankan. Bagaimanapun, pasti ada hambatan besar dari tingkat ke enam ke tingkat ketujuh. Jika tidak ada peluang besar, akan sulit untuk ditembus. Menurut rencana sebelumnya, Ji Tian Xing akan membuka tungku untuk memurnikan pil sajak bintang sembilan setelah penutupan. Tapi dia ingat sesuatu yang sangat penting. Jadi dia meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan pergi ke pagoda tingkat ketiga. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing muncul di gurun yang dingin dan gelap. Kesadaran ilahi menyebar dan mencakup tujuh puluh ribu li. Segera, dia menemukan Bai Feng. Itu pusat gurun, ada oasis ribuan mil, termasuk gunung dan air, pemandangannya sangat menyenangkan. Tepat di atas oasis, ada sembilan manik ajaib yang melayang di langit, memancarkan cahaya kemasan cemerlang, menerangi seluruh oasis. Dan di kedalaman oasis, sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga tiga ribu Zhang, membangun sebuah istana emas yang megah. Di sekitar istana tidak hanya terdapat dewa dan awan putih, tetapi juga burung dan hewan berwarna-warni. Bahkan tidak hanya burung bangau yang ada, tapi juga berbagai jenis burung langka. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing sedikit terkejut dan segera memahami sesuatu. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia terbang puluhan ribu mil melintasi langit dan muncul di luar istana megah. Setelah beberapa saat, dia bertemu Bai Feng di ruang rahasia istana. Kamu yang membuat semua ini. Ji Tian Xing memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Bai Feng sedikit waspada dan dengan cepat menjelaskan, ruang ini terlalu gelap dan sunyi, dan tidak cocok untuk budidaya dan penyembuhan. Oleh karena itu, saya memindahkan beberapa pemandangan dan makhluk di dunia batin. Tempat di mana saya bisa berlatih dengan mudah dan mantap. Jelas, dia khawatir dengan kesalahan Ji Tian Xing dan memintanya untuk menghapus lanskap dan istana ini. Dia enggan untuk terus duduk di gurun yang dingin dan gelap. Perasaan seperti itu, seperti dipenjara dan diasingkan, terlalu buruk. Tanpa diduga, Ji Tian Xing tidak mengkritiknya, tetapi berkata sambil tersenyum, Anda juga telah mengembangkan dunia batin. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga menguasai kekuatan keyakinan dan membangkitkan dunia manusia. Ekspresi Bai Feng sedikit malu, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan tidak menjelaskannya. 3642. Pada awalnya, Ji Tian Xing berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ada banyak dewa dan raja yang berkuasa di dunia dewa yang akan mempraktikkan dan percaya pada kekuatan supernatural. Secara umum, mereka akan mempraktikkan dunia batin, atau menggunakan beberapa artefak untuk menciptakan dunia. Mereka akan membiarkan dunia menelurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memujanya, untuk mengumpulkan kekuatan iman. Cara ini tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga, sehingga disukai oleh banyak dewa dan raja. Namun, di mata banyak praktisi Sinto Ortodoks, ini bukanlah ajaran sesat yang umum. Oleh karena itu, hanya sedikit dewa dan raja yang mengamalkan dan mempercayai kesaktian. Tapi Ji Tian Xing tahu bahwa ini juga sejenis Sinto, atau diturunkan dari zaman kuno, belum lagi ajaran sesat. Meskipun dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap cara ini, dia tidak bermaksud untuk mengidentifikasi dan mempraktikannya. Kalau tidak, dia akan menggunakan kekuatan sihirnya di dunia pedang dan menciptakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Adapun dunia lima elemen di permukaan, tampaknya ratusan miliar makhluk dikendalikan dan dilindungi olehnya. Namun nyatanya, dia hanya menyatu dengan dunia lima elemen, dan tidak membiarkan ratusan miliar makhluk mempercayainya. Kali ini, Ji Tian Xing menyebutkan kepercayaan pada kekuatan supernatural. Bai Feng khawatir dia akan memarahi, menghalangi atau menyangkal, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Tuanku, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Bai Feng tertegun dan memandangnya dengan wajah yang aneh. Menurutnya, Ji Tian Xing hampir tak terkalahkan dan maha kuasa. Bagaimana dia bisa meminta nasihat? Saya tidak maha kuasa. Ji Tian Xing memahami pikirannya dan menjelaskan, yang ingin saya tanyakan adalah keterampilan deduksi yang Anda kuasai. Ketika saya berada di Tanah Hau Tian, Anda membantu utusan itu menjelajahi lokasi saya dan melacaknya. Mengacu pada masalah ini, Bai Feng tiba-tiba tersadar dan menjelaskan dengan penuh semangat, alasan mengapa saya dapat menemukan posisi Anda di beberapa bidang adalah karena murid nirwanaku. Ini adalah hadiah warisan etnis saya, dan memiliki efek seperti ini. Tentu saja penggunaan nirwana untuk melacak target bukanlah penggunaan sembarangan. Anda harus melakukan kontak dengan target dan menanamkan aura khusus kekuatan suci di tubuh target untuk menyimpulkan kesuksesan. Jika Anda ingin saya melacak seseorang yang sama sekali tidak dikenal dan tidak tersentuh, saya juga tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar ini, Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata sambil berpikir, Dengan cara ini, Tao Yong Sheng dapat melacak posisi dan jejak saya, sebagian besar menggunakan metode yang sama. Saya pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia pasti meninggalkan kekuatan dan petunjuk khusus di tubuh saya. Namun, ketika saya sedang menyembuhkan dan berlatih dalam pengasingan, saya memeriksanya dengan cermat berkali-kali, tetapi saya tidak menemukan nafas magisnya, tidak. Hanya kekuatan sucinya, tetapi juga tidak satu pun dari empat kekuatan magis klan Taoti. Bai Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara bermartabat, Tao Yong Sheng adalah Raja Sembilan Alam yang telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun. Keahliannya yang mendalam dan cara misteriusnya jauh di atas saya. Namun meski begitu, cara dia melacakmu harusnya sama dengan caraku. Apakah dia menggunakan semacam kekuatan sihir, atau hadiah, atau artefak, dia harus meninggalkan petunjuk pada Anda. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya pikir ada kemungkinan bahwa Dewa Tao Yong Sheng kekuatan yang tersisa dalam diri Anda mungkin sangat istimewa. Tidak hanya sangat tersembunyi, tetapi juga bukan milik klan Taoti, juga bukan milik kekuatannya sendiri. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Baiklah, itu mungkin. Terima kasih Anda atas analisis dan pengingat Anda. Saya akan kembali dan memeriksanya dengan cermat. Saya harus menghapus petunjuk yang ditinggalkannya sesegera mungkin. Jika tidak, dia mungkin mengejar kita sepanjang waktu. Setelah itu, Ji Tian Xing meninggalkan ruang ketiga. Bai Feng memandangi punggungnya yang menghilang dalam cahaya putih, dengan senyuman di wajahnya. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa Dewa Pedang mengetahui segalanya, bisa melakukan segalanya, lebih unggul, hanya bisa melihat ke atas. Aku tidak menyangka Dewa Pedang sedang kebingungan. Tidak ada bedanya dengan kami para dewa biasa. Bagus sekali sehingga saya tidak perlu takut dan waspada untuk bisa bergaul dengannya di kemudian hari. Tanpa disadari, persepsi Bai Feng terhadap Ji Tian Xing telah berubah secara halus. Dulu, dia selalu merasa bahwa Dewa Pedang itu menyendiri dan dingin. Dia hanya bisa melihat ke atas dan tidak melihat dari dekat. Namun, kini dia mengetahui bahwa Dewa Pedang juga memiliki manusia. Perasaannya, dia tidak perlu menjaga jarak dengannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak sulit untuk menerima menjadi penjaga Dewa Pedang. Ji Tian Xing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan duduk di bawah pohon api darah. Memikirkan reaksi Bai Feng barusan, dia juga tersenyum. Haha meskipun aku tidak pandai melacak rahasia, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan apapun yang dapat kamu pikirkan. Faktanya, dia menebak jawabannya ketika dia berlatih dalam pengasingan dan menerobos enam tingkat Raja Dewa. Dia hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menghubungi Bai Feng dengan sengaja dan membiarkan Bai Feng melihat kekurangannya yang tidak sempurna dalam imajinasinya. Hanya dengan cara inilah kita bisa secara bertahap menghilangkan keterasingan dan kewaspadaan di hati Bai Feng. Ji Tian Xing tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan orang kuat seperti Bai Feng, dia tidak bisa mendapatkan kesetiaan Bai Feng hanya melalui penindasan dan paksaan. Dalam kehidupan terakhir, meskipun dia terlihat dingin di permukaan, dia juga mahir dalam semua jenis keterampilan kekaisaran. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki banyak pengikut dan membentuk kekuatan sebesar itu. Baginya, mengendalikan burung Phoenix Putih itu mudah dan mudah. Segera, dia melupakan masalah itu dan mulai menggunakan penglihatan internal dan dengan cermat memeriksa kondisi internal tubuhnya. Dia telah memeriksanya berkali-kali sebelumnya ketika dia berlatih di pengasingan. Namun, kami belum menemukan empat jenis kekuatan gaib yang digunakan oleh orang Tauti maupun kekuatan nafas Tao Yong Sheng. Sekarang, dia telah berubah pikiran dan tujuannya dan mulai memeriksanya dengan cermat. Ia tidak melepaskan segala sisa daging, otot dan tulang, kuku tangan dan kaki, termasuk rambut panjang. Adapun jeroan, laut dan ketuhanan, dialah fokus pemeriksaannya. Waktu berlalu. Seperempat jam, dua perempat jam, setengah jam telah berlalu. Satu jam kemudian, dia memeriksa dirinya dari dalam keluar sepuluh kali, bahkan setiap tetes darah. Hasilnya adalah tidak ditemukan kekuatan atau jejak abnormal. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba. Tiba, dia memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Dia segera meninggalkan distorsi itu. Ruang waktu, dan kemudian terbang keluar dari dunia pedang, muncul di atas lautan awan yang luas. 3643. Wah! Saat itu tengah hari dan matahari sedang tinggi. Pedang itu terbang di atas danau yang luas seperti kilat hitam. Tiba-tiba, Jitiansing terbang keluar dari dunia pedang dan muncul di sampingnya. Kubur langit, berhenti sejenak. Dia berkata kepada surga pemakaman dengan pikirannya. Hari penguburannya tidak diketahui, jadi dia segera berhenti dan bertanya dengan suara, ada apa? Jitiansing mengulurkan tangannya untuk memegang pedang, melihat danau luas di bawah kakinya, dan mendarat di danau. Wow! Dia masuk ke dalam danau besar yang beriak, turun ke dasar danau, dan membuka gua sementara di dasar danau. Setelah menutup gua, dia mengorbankan pagoda sembilan langit dan sepuluh jue dan memasuki ruang yang terdistorsi. Waktu dengan pedang penguburan. Sesaat kemudian, dia kembali ke pohon api darah, memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan mengamati dengan cermat. Ketika saya dikuburkan di surga, saya bertarung dengan Tau Yongsheng dan yang lainnya pada hari itu. Apakah kamu mengalami kerusakan? Ketika dia menyadari bahwa ada masalah, dia menjawab dengan jujur, Tau Yongsheng dan beberapa raja dewa dari klan Tauti semuanya menggunakan artefak tingkat raja berkualitas tinggi. Meski waktu pertarungannya singkat, saya mengalami beberapa cedera. Namun, semuanya merupakan luka ringan dan tidak serius. Aku tidak memberi tahumu. Hari-hari ini, saya diam-diam menyerap kekuatan sihir, perlahan-lahan memperbaiki kerusakannya, dan dalam satu bulan lagi, itu akan pulih. Ji. Bertanya dalam hatinya, berapa hari yang kamu rasakan. Misalnya, apakah ada kekuatan atau jejak khusus pada kerusakan bilahnya? Ini. Hari pemakaman terdiam lama, lalu berkata dengan nada rendah, aku memeriksanya dengan cermat dan tidak menemukan kekuatan dan jejak khusus. Namun, ada lima luka pada bilahnya. Saya telah mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya hari ini, tetapi hanya empat yang sembuh. Salah satu cederanya tampaknya tidak serius atau serius, namun tidak ada tanda-tanda pemulihan. Mendengar. Ini, Ji Tianxing samar-samar menebak jawabannya. Dia segera mengambil pedang penguburan dan mengamatinya dengan cermat, mencari kerusakan pada bilahnya. Namun, kerusakan dari pedang penguburan bukan pada permukaannya, melainkan pada struktur internalnya. Pedang, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Akibatnya, Ji Tianxing hanya dapat menggunakan metode rahasia sentong dan dengan cermat memeriksa struktur internal Senjian. Setelah beberapa saat, dia menemukan lima tempat rusak dari internal yang sangat rumit struktur. Menjelang hari penguburan, dia mengesampingkan empat cedera dan akhirnya mengunci kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Di awal observasi. Namun, Ji Tianxing juga mendorong kesadaran ilahi untuk menunjukkan keterampilan sihirnya, dan akhirnya menemukan petunjuknya. Dalam kerusakan yang sangat kecil dan dapat diabaikan itu, terdapat gumpalan gas abu-abu yang sepertinya ada, jika tidak. Akhirnya Ji Tianxing mengangkat alisnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Ukuran gumpalan gas abu-abu kurang dari 1% dari sutra rambut, dan tidak ada fluktuasi kekuatan ilahi, sepertinya ada tidak ada atribut. Ji Tianxing juga dapat yakin bahwa gumpalan gas abu-abu ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan ilahi klan Tao Ti dan Tao Yongsheng. Namun, gas abu-abu yang kecil dan sulit ditemukan inilah yang mengungkap keberadaan dan rutenya ke Tao Penjelajahan Yongsheng. Hari pemakaman juga tiba-tiba tersadar, dengan nada mencela diri sendiri, pantas saja Tao Yongsheng bisa mengetahui keberadaan kita. Tanpa diduga, dia begitu berbahaya dan licik. Saya ceroboh kali ini, atau kita tidak akan disergap. Ji Tianxing merenung sejenak, lalu tersenyum penuh arti dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini mungkin bukan sebuah kesalahan, mungkin ini adalah kesempatan kita. Peluang, peluang apa? Pemakamannya tertegun sejenak, dan dia bertanya tanpa sadar. Ji Tianxing tersenyum. Dan berkata, kesempatan untuk melawan. Akan mencari tahu nanti, Ji. Tianxing tersenyum dan mulai mengucapkan mantra untuk menghilangkan gumpalan abu. Perbatasan antara wilayah udara Ganyang dan Kingking. Sebelum Ji Tianxing disergap, itu telah menjadi reruntuhan ratusan ribu mil. Bahkan terbang dari langit jika puluhan ribu mil jauhnya, reruntuhan itu juga sangat mencolok. Pada saat ini, Tao Yongsheng, pendeta tinggi dan tiga tetua Tauti sedang berdiri di langit di atas reruntuhan, mengamati dengan sungguh-sungguh ribuan. Mil jauhnya, di sana adalah sekelompok orang lain, juga melayang di langit, dengan cermat mengamati medan perang. Mereka adalah orang-orang kuat dari yang miskin dan yang aneh, dan semuanya berjumlah dua puluh dua. Namun anehnya, hanya ada dua dewa yang kuat dalam kelompok ini, dan dua puluh lainnya semuanya adalah dewa tertinggi. Kedua dewa tersebut, tentu saja, adalah Sue Sang, kepala klanki yang malang, dan pelindung dar makanan mintai. Dua puluh dewa tertinggi, semuanya mengenakan baju besi berwarna merah darah, secara alami adalah elit aula pembunuhan darah. Sue Sang secara pribadi keluar, tetapi dia hanya mengambil orang kuat ketiga dari orang-orang miskin dan aneh, pelindung dar makanan mantai, tanpa sesepuh. Karena semua orang kuat dan berkuasa seperti pelindung Zuo Dharma dibunuh oleh Long Tian. Tidak ada artinya baginya untuk membawa para tetua. Orang-orang miskin dan asing telah menderita kerugian besar dan tidak dapat kehilangan satupun orang tua. Adapun elit aula Sue Sa, bahkan jika dua puluh orang terbunuh dalam perang, itu tidak terlalu menyedihkan. Setelah mengamati medan perang sejenak, kedua belah pihak berkumpul untuk bertemu. Tao Yongsheng membungkukkan tangannya pada Sue Sang dan bertanya, Kepala klan Sue Sang, apakah kamu melihat petunjuk? Sue Sang mencibir dan berkata tanpa ekspresi, Anda secara pribadi bertarung dengan Long Tian. Anda tahu kekuatan dan maksudnya dengan sangat jelas. Mengapa Anda ingin menanyakan kursi ini? Jelas sekali, Sue Sang sangat marah dan menyalahkan Tao Yongsheng karena menyembunyikan kebenaran. Setelah beberapa saat, topik kehidupan Tao belum lama ini. Saat ini, lokasi dan rahasianya. Kali ini, mari bergandengan tangan dan biarkan anak itu memiliki kemampuan untuk mati. Meskipun demikian, Sue Sang memiliki dendam terhadap Tao Yongsheng. Tapi kata-katanya, Sue Sang tetap setuju. Ada cahaya ganas di matanya, dan dia berkata sambil mencibir, hahaha yang terkuat dari orang miskin dan aneh dan tauti semuanya keluar. Siapa yang bisa menjadi empat dewa dari sembilan alam? Dia bukan kaisar naga, dari tentu saja dia akan mati. Jika kamu gagal lagi kali ini, dan biarkan dia melarikan diri dari surga, kamu dapat melakukannya sendiri dengan menyeka lehermu. Petik 2 Tao Yongsheng, pendeta tinggi dan ketiga tetua tauti semuanya tertekan. Mengapa kita harus membuat keputusan sendiri? Jika anak itu lolos, tidakkah kamu akan kehilangan muka? Ide itu terlintas di benak mereka berlima pada saat yang bersamaan. Tentu saja, hal ini adalah meminta bantuan kepada orang-orang miskin dan asing. Oleh karena itu, kalimat ini hanya bisa dipikirkan dalam pikiran, bukan secara langsung. Segera, Tao Yongsheng mengorbankan jam primitif yang kacau itu dan mulai menjelajahi arah Jitiansing. Sue Sang juga menawarkan kapal perang kelas atas tingkat raja untuk mengendalikan kapal perang itu sendiri, dan membawa orang-orangnya terbang ke utara. 3644 Ada susunan transmisi antara benua dan wilayah Kerajaan Naga. Ada juga susunan teleportasi antara kota utama Kingkong dan Ganyang. Namun, jalur transmisi antara kota dan wilayah dijaga ketat dan dilindungi di semua tingkatan. Hanya orang-orang dengan status tinggi yang berhak menggunakan susunan transmisi tersebut. Karena keberadaan susunan transmisi, Tao Yongsheng, Imam Besar, dan Tao Yuksing dibuang oleh Jitiansing, dan mereka dapat kembali ke masa lalu. Dan sekarang, kedua orang kuat itu bergandengan tangan untuk membunuh Jitiansing, tetapi juga dengan bantuan susunan transmisi untuk mengejar ketinggalan secepat mungkin. Sua Sue Sang mengendalikan fregat ganas yang berwarna merah tua seperti darah, berlari kencang di langit tinggi, dan langsung menuju kota utama yang paling dekat dengan perbatasan. Terdapat susunan transmisi di kota utama, yang dapat ditransmisikan ke kota kekaisaran tertentu di tengah wilayah Ganyang, yang mencakup separuh wilayah Ganyang. Bahkan jika Jitiansing telah melarikan diri selama sehari, mereka masih bisa bergegas ke depan untuk mencegat mereka. Di aula di dalam fregat, Tao Yongsheng menggunakan metode sihir dan rahasia untuk mengetahui lokasi Jitiansing. Bocah itu melarikan diri begitu cepat sehingga dia melarikan diri ke wilayah kekaisaran Ganyang. Saat ini, dia tampaknya berada di danau Ganyang. Tao Yongsheng duduk di aula dengan lutut bersilang. Jam primitif yang kacau itu berubah menjadi setinggi satu kaki dan melayang di dalamnya. Di depannya, perlahan berputar dan bersinar dengan cahaya ilahi. Dengan mata terpejam, dia merasakan posisi Jitiansing dengan hati dan pikirannya. Pelindung dar makanan dari orang-orang miskin dan aneh di aula mendengar kata, danau Yongyang, dan bergegas untuk melapor ke Sue Sang. Sue Sang segera merencanakan rutenya, maju ke kota utama perbatasan, dan tiba di kota kekaisaran-kekaisaran Yongyang melalui susunan transmisi. Kemudian, orang-orang akan mengarahkan sencuan ke danau Yongyang, dan mereka dapat mencegat Jitiansing dalam perjalanan. Setelah beberapa saat, Tau Yongsheng tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah dia memahami sesuatu, dan tiba-tiba menyeringai dingin. Mengapa anak laki-laki itu tidak berpindah posisinya di danau Yongyang begitu lama? Apakah dia? Aku mengerti. Dia pasti terluka parah, jadi dia bersembunyi di danau Yongyang dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya di sana. Hahaha sekarang dia tidak bisa lari. Dia akan mati. Mendengar tawa Tau Yongsheng, imam besar dan beberapa tetua semuanya menunjukkan warna harapan, dan mata mereka berbinar dengan cahaya dingin. Dari perbatasan wilayah Ganyang hingga danau Yongyang kekaisaran Yongyang, terdapat 20 juta li. Bahkan jika Sue Sang yang bertanggung jawab atas sencuan, akan memakan waktu paling cepat 10 jam untuk tiba. Namun, hanya butuh satu jam bagi orang-orang untuk muncul di kota kekaisaran-kekaisaran Yongyang melalui transmisi susunan dewa dan waktu perjalanan di tengahnya. Setelah itu, Sue Sang meninggalkan kota kekaisaran di bawah kendali kapal perang dewa dan bergegas ke danau Yongyang yang jauhnya 300 ribu mil. Seperti yang diketahui semua orang, Long Tian, yang terluka parah, bersembunyi di danau Yongyang untuk menyembuhkan lukanya. Sudah lama dia tidak berpindah posisinya. Kali ini, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh naga itu. Memikirkan bahwa dia akan segera bisa mendapatkan darah klan naga dan mayat naga dewa atas, Sue Sang penuh dengan harapan. Di saat yang sama, beban dan kemarahan yang dibawa kepadanya oleh pembunuhan pelindung kiri dan ketiga tetua juga banyak menghilang. Suasana hati Tao Yongsheng dan imam besar mirip dengan perang darah. Meskipun mereka hanya bisa mendapatkan darah Feng dan Feng, mereka dapat membalaskan dendam orang-orang dengan membunuh Long Tian. Yang terpenting adalah wajah dan martabat klan Tao Ti tetap terjaga. Tiga perempat jam kemudian, kapal perang berwarna merah darah, yang panjangnya ribuan kaki dan berbentuk seperti pesawat ulang alik yang tajam, mencapai langit di atas danau Yongyang. Di bawah sinar matahari kemasan, danau besar dengan radius hampir 50 ribu mil ini persis dengan tempat terjadinya gelombang angin dan ombak. Karena kesaktiannya yang melimpah dan sumber daya yang melimpah di dalam danau, terdapat banyak makhluk roh dan monster yang tersembunyi di dalam danau. Namun, setelah kedatangan kapal perang Senzu, hal itu membawa tekanan yang tidak terlihat, dan banyak makhluk roh dan monster melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka yang tidak sempat melarikan diri semuanya menggigil di dalam gua dan sarang di dasar danau dan tidak berani bergerak. Sepanjang arah Tau Yongsheng, Sue Sang mengarahkan kapal perang dan terbang ke tengah danau. Anak laki-laki itu ada di tengah danau. Dia seharusnya bersembunyi di dasar danau. Jaraknya sekitar 20 ribu mil ke selatan dan timur. Ngomong-ngomong, Sue Sang, sebaiknya kamu menahan nafas kapal perang dewa, agar tidak membangunkan anak laki-laki itu. Tau Yongsheng menunjukkan jalan ke Sue Sang dan mengingatkannya untuk memperhatikan penyembunyian. Namun, Sue Sang tidak berpikir demikian. Dia berkata dengan senyum percaya diri, karena kamu yakin bahwa anak laki-laki itu masih di dalam danau, dia pasti akan mati. Apakah kita perlu menyembunyikan nafas kita? Bahkan jika dia terbangun dan mulai melarikan diri sekarang, dia tidak dapat lepas dari telapak kursi ini. Haha, Tau Yongsheng tertawa dua kali dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, lebih baik berhati-hati. Lagi pula, anak itu sangat licik. Sesaat kemudian, kapal perang itu menyapu danau. Setelah sampai di tengah danau, Sue Sang segera menyingkirkan kapal dewa tersebut. Sua 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 Tau Yongsheng, empat dewa Tauti, Sue Sang dan dua puluh satu orang miskin dan berkuasa yang aneh, semuanya muncul di atas danau. Ayo menyebar dan mengelilingi tempat ini. Hati-hati. Tau Yongsheng dan Sue Sang memberi perintah dengan satu suara. Tiba-tiba, mereka semua berpencar dan membentuk lingkaran dua ribu mil di atas danau. Selain dua leluhur, semuanya mengorbankan senjata ajaib mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan ilahi di tubuh mereka dan memandangi danau dengan kewaspadaan. Tau Yongsheng dan Sue Sang berdiri di atas danau dengan tangan kosong. Mereka memandangi danau yang tenang di bawah kaki mereka dan tidak bisa menahan cibiran. Haha anak laki-laki itu tidak-tidak menyadari kita ada di sini, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya dia benar-benar terluka, dia tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Pada saat yang sama, Sue Sang melambaikan tangannya untuk membuat cahaya menyilaukan, menyelidiki ke dalam danau yang tenang. Tiba-tiba, air danau menjadi halus dan menghilang. Cahaya darah merah tua, membentuk seratus li, perisai dalam, bagian tengah danau dipisahkan oleh area kosong. Orang dapat dengan jelas melihat dasar danau, beberapa batu besar, sepertinya ada sebuah gua. Batuan tersebut, dilindungi oleh dua formasi dewa, adalah memancarkan cahaya redup. Tao Yongsheng memandangi batu-batu itu dan berkata dengan cibiran di wajahnya, Long Tian, jangan keluar untuk mati. Gelombang suara yang bergulir, mengandung kekuatan jiwa yang bergetar, menembus dua susunan ilahi dan menutupi beberapa batu. Namun, batu-batu itu tidak bereaksi dan Jitian Xing tidak muncul. Sue Sang mengerutkan kening, samar-samar merasakan firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan telapak tangannya dan mematikan beberapa lampu pisau berdarah yang menyilaukan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, dua formasi suci yang melindungi batu itu dihancurkan oleh cahaya pisau berdarah. Batuan tersebut juga dipotong dengan pisau ringan dan digulingkan ke satu sisi. Sebuah gua yang rusak terlihat, dan bola kristal seukuran telur digantung di atas reruntuhan. Di dalam bola kristal, ada sedikit jejak gas abu-abu. Namun, Jitian Xing dan pedang pemakamannya hilang. Melihat pemandangan ini, Tao Yongsheng, Sue Sang dan lebih dari 20 pria kuat semuanya memasang ekspresi kaku dan terkejut. Pada saat berikutnya, Sue Sang dan Tao Yongsheng bereaksi pada saat yang sama dan tidak bisa menahan tangis. 3.645 Saat penonton datang, mereka agresif dan percaya diri. Saya tidak berharap menemukan tempat persembunyian Longtian, tapi saya kosong. Reaksi Sue Sang dan Tao Yongsheng cukup cepat dan sangat waspada. Di antara banyak dewa dan darah yang membunuh elit Aula masih dewa leng, dua orang menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka tidak hanya mengerti bahwa semua orang telah dibodohi, tetapi juga menebak lebih jauh bahwa ini mungkin jebakan yang dibuat oleh Longtian. Meskipun demikian, Longtian, yang terluka parah, tidak mungkin berencana untuk menyergap begitu banyak dari mereka. Kecuali Longtian bosan hidup dan ingin mati sendiri. Namun, Sue Sang dan Tao Yongsheng sangat berhati-hati dan tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, tidak ada yang mustahil terjadi dengan karakter berani Longtian. Dengan seruan perang darah dan Tao Yongsheng, banyak dewa dan elit Aula Pembunuh Darah bangun dan segera mundur. Perhatian masyarakat masih tertuju pada bebatuan dan bola kristal. Dalam prediksi mereka, jika Longtian berencana menyergap mereka di sini, kuncinya pasti bola kristal. Lebih dari beberapa dewa dan elit Aula Pembunuh Darah berpikir demikian, bahkan perang darah juga berpikir demikian. Hanya Tao Yongsheng yang berbeda. Dia menatap bola kristal itu, mengerutkan keningnya dengan keras, menegur dalam hati, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Sialan, Ki kacau dan tidak koheren yang tertinggal di pedangnya telah dihilangkan olehnya. Bagaimana dia bisa menemukan reservoir gas yang tak terlihat? Tidak ada keraguan bahwa gumpalan gas abu-abu adalah jejak yang tertinggal di pedang penguburan ketika dia menggunakan jam primitif yang kacau untuk melawan Jitiansing. Dengan jejak ini, dia dapat melacak posisi Jitiansing dan rute pelariannya, dan menemukan semuanya di sini. Dan sekarang, kekacauan Ki telah teratasi, Jitiansing juga kehilangan jejak. Tidak peduli apakah Jitiansing merancang penyergapan atau tidak, rencana pengejarannya gagal. Tapi ini belum berakhir. Saat masyarakat waspada, danau di segala penjuru tiba-tiba menerangi langit. Sua, sua, sua. Puluhan ribu bintang dan pedang muncul dari dasar danau dan langsung membentuk topeng perak yang menutupi ribuan mil, menghalangi area tersebut. Susunan pedang Zutian yang terdiri dari 40 ribu bintang dan pedang raksasa terbentuk. Saat itu susunan pedang mulai bergerak, melepaskan tekanan tak terlihat dan roh pedang yang ganas, dan menekannya di mana-mana. Tiba-tiba, dua orang kuat di langit danau mengubah wajah mereka, dan mata mereka penuh amarah dan kekhawatiran. Berengsek! Anak laki-laki itu telah melakukan penyergapan di sini. Jangan panik, semuanya. Ada begitu banyak orang dan dua pemimpin klan yang duduk di kota. Apa yang kita takuti? Jika anak itu melarikan diri, tidak apa-apa. Aku tidak menyangka dia akan berani merancang penyergapan untuk kita. Lalu dia akan mati. Haha, dia sombong. Sekali. Itu bunuh diri. Ketika mereka ingin datang, ada empat sembilan alam dewa yang hadir. Apa lagi yang harus kita takuti? Tidak ada yang bisa mengalahkan empat orang kuat kecuali raja tertinggi. Pada saat ini, Tao Yongsheng dan Sue Sang berdiri dengan angku di atas danau, menatap susunan pedang sutian yang besar, dan mulai berbicara. Longtian, kamu dapat melihat melalui kekacauan tersembunyi di gedung ini, yang benar-benar membuatku melihatmu dengan tampilan baru. Namun sayangnya, Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda. Jika Anda melarikan diri, Anda masih bisa bertahan. Konyol sekali kalau kamu ingin melawan. Tao Yongsheng, dengan cibiran di wajahnya, berseru dengan suara nyaring. Wajah Sue Sang Muram, dan suaranya dingin dan marah, binatang kecil, apakah kamu akan bersembunyi di kegelapan untuk menjadi kura-kura? Keluar dan mati. Kamu akan mati untuk bangsamu hari ini. Dengan gelombang suara yang bergulung menyebar di langit, kedua orang itu memancarkan keagungan suci, sehingga kedua dewa dan raja penuh keyakinan dan harapan. Kemudian, sosok putih muncul di langit yang kosong. Sua. Dia adalah manusia naga muda berjubah putih dan ditutupi sisik naga emas. Dia tampan dan agung. Ini adalah Jitian Sing. Dia juga berada dalam susunan pedang sutian, berdiri di langit yang tinggi, menatap ke bawah ke arah orang-orang. Tao Yongsheng, apa yang telah saya ajarkan kepada Anda sebelumnya adalah tidak cukup menyakitkan. Demi wajah klan Tauti dan nyawa semua tetua, menurut Anda apakah itu sepadan? Apakah demi martabat ilusi bahwa orang-orang mati satu demi satu? Atau hentikan pengejaran dengan tegas dan hentikan kerugian pada waktunya? Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan jelas. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang nyata di antara kami. Itu hanya karena kamu serakah Jitian Sing menatap Tao Yongsheng tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin. Imam Besar dan Tao Yuksing telah membahas masalah ini sebelumnya dan memberikan saran kepada Tao Yongsheng. Namun, Tao Yongsheng menolak. Sekarang, di hadapan dua orang berkuasa, Jitian Sing mengucapkan kata-kata ini. Sekalipun Tao Yongsheng bimbang dan ingin berhenti mengejar, dia tidak dapat memikirkannya lagi. Dia bahkan tidak ragu sedikitpun. Dia sangat percaya diri dan mendominasi dan berkata, Lelucon, kamu pasti mati hari ini. Kamu akan dipukuli sampai habis oleh ruangan ini. Apakah kamu berani berbicara di sini? Mengapa kamu tidak memikirkan rekonsiliasi ketika kamu membantai rakyat kita? Sekarang kamu berada dalam situasi putus asa, tetapi kamu ingin memohon perdamaian dan menyerah dari kursi ini. Angan-angan. Aku akan membunuhmu hari ini, dan aku akan mencabik-cabikmu. Begitu suara Tao Yongsheng turun, Sue Sang menoleh dan menatapnya, dan berkata tanpa ekspresi, Saya telah mengatakan itu, tubuh dan keilahiannya berasal dari kursi ini. Jika Tao Yongsheng memotong-motong longtian dan membuat frustrasi tulang dan abunya, bagaimana dia bisa memurnikan darah naga kebangsaan? Tao Yongsheng tahu bahwa dia telah salah bicara dan dengan cepat menjelaskan, itu hanya salah bicara. Karena kita sudah sepakat, kita pasti akan meninggalkannya secara utuh. Jauh di langit, Ji Tianxing mengalihkan pandangannya dan mengabaikan Tao Yongsheng. Sebenarnya, dia mengira Tao Yongsheng akan bereaksi seperti ini. Dan dia hanya memberi Tao Yongsheng memberikan kesempatan terakhir sebelum dia mulai membunuh. Kemudian, dia melihat ke arah Sue Sang dan berkata tanpa ekspresi, Sue Sang, ini adalah rasa terima kasih dan kebencian antara raja dan klan Tao Ti, yang tidak ada hubungannya dengan orang miskin dan orang asing. Jika Anda cukup pintar, sebaiknya bawa orang-orang Anda pergi. Kalau tidak, Anda tidak hanya tidak mendapat manfaat apapun, tetapi juga semakin dalam. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, Sue Sang menunjukkan cibiran mencemoh dan memotongnya. Hahaha betapa konyol dan menyedihkan. Longtian, begitukah caramu mengakui kekalahan dan memohon untuk menyerah? Jika kamu dengan patuh menyerahkan tanganmu, bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku akan memberimu kematian yang bahagia. Suara Sue Sang jatuh, dan orang-orang kuat dari kedua kelompok etnis semuanya tertawa, dan mata mereka terhadap Jitian Sing penuh dengan cemohan dan olok-olok. Jitian Sing masih terlihat tenang dan berkata dengan suara tenang, Raja telah mengatakan segalanya itu harus dikatakan. Karena kamu bertekad untuk mati, maka Raja ini aku akan membantumu. 3646 Jitian Sing selesai, lalu memegang formula ajaib di kedua tangannya, mulai memanipulasi susunan pedang sutian. Ada beberapa perbedaan antara susunan pedang sutian di Dano Yongyang dan yang biasa dia gunakan untuk mengubur pedang langit. Biasanya, dia menggunakan hujan pedang ajaibnya untuk memanggil puluhan ribu bintang dan pedang raksasa untuk membunuh targetnya terlebih dahulu. Kemudian, puluhan ribu pedang bintang membentuk susunan pedang. Metode membentuk susunan pedang di antara jari-jari ini sangat jarang terjadi di dunia dewa dan kerajaan naga, dan hanya sedikit dewa tertinggi yang bisa melakukannya. Selain itu, kekuatan susunan pedang sutian sangat luar biasa. Oleh karena itu, Jitian Sing seringkali dapat membunuh musuh yang kuat dengan kekuatan sihir ini. Tapi kali ini berbeda. Dia menghitung bahwa orang-orang kuat dari Tauti dan keluarga miskin dan asing akan datang, dan untuk sementara menampilkan susunan pedang sutian, yang tentunya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, dia menghabiskan beberapa jam untuk mengubur 99 pedang ajaib di Danau Yong yang sebelumnya. Berdasarkan 99 pedang dewa, dia menghabiskan banyak kekuatan sihir, batu dewa, dan material untuk menyusun susunan pedang pembunuh langit. Dengan cara ini, kekuatan susunan pedang sutian sekitar 5 kali lebih kuat dari yang biasa dia gunakan. Bahkan lebih kuat dari susunan pedang yang biasa dia tampilkan di tebing berbintang dengan bantuan bintang dari negara lain. Susunan pedang sutian yang kuat sudah cukup untuk membunuh semua orang kecuali Sue Sang, Tao Yongsheng, Imam Besar, dan Pelindung Kanan. Waktu hampir habis. Jitiansing baru saja menyusun susunan pedang sutian, dan sedang bersiap untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat susunan pedang lebih sempurna. Namun akal sehatnya mendeteksi bahwa orang-orang kuat dari kedua klan telah tiba di kapal. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersembunyi, menunggu orang kuat dari kedua ras masuk ke dalam perangkap. Baru saja dia khawatir Tao Yongsheng dan Sue Sang terlalu waspada untuk memasuki penyergapan dengan mudah. Saya tidak menyangka kekhawatirannya berlebihan. Tao Yongsheng dan Sue Sang dan yang lainnya, dengan kepercayaan diri yang mutlak, tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi, rencana serangan baliknya sangat lancar. Wah, wah. Dengan kedua tangan Jitiansing yang dilemparkan, susunan pedang sutian, yang berjarak ribuan mil, segera mempercepat operasinya. Susunan pedang mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, melepaskan tekanan dan roh pedang yang lebih kuat dan kuat. Di bawah kendalinya, 20 ribu pedang bintang tetap tersegel, dan 20 ribu pedang lainnya terbang antara langit dan bumi untuk menyerang orang-orang kuat dari kedua klan. Sua-sua Dalam sekejap, puluhan badai pedang, pusaran cahaya pedang, dan hujan pedang turun dari langit yang tinggi dan akan menenggelamkan orang. Orang-orang merasakan tekanan yang luar biasa, ada krisis kematian yang kuat, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lebih bermartabat. Secara khusus, tiga tetua klan Tauti dan 20 anggota elit dari Aula Pembunuh Darah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mata mereka penuh kekhawatiran. Mereka tidak memiliki keyakinan dan keyakinan untuk melawan pedang yang luar biasa itu. Tao Yongsheng tidak berani gegabu, dan buru-buru menawarkan jam primitif yang kacau, tergantung di atas kepalanya. Selain itu, dia juga berseru dengan nada serius, semuanya hati-hati, susunan pedang ini sangat kuat, dan tidak boleh sembarangan. Dia telah melihat kekuatan susunan pedang Zutian sebelumnya di tebing berbintang di gua pemakan bintang. Pada saat itu, jika bukan karena perlindungan jam primitif yang kacau, beberapa tetua akan terluka parah jika mereka tidak mati. Bahkan dia sendiri mungkin tidak bisa mundur. Imam besar, Tao Yuksing dan kedua tetua Tauti sangat berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi cahaya pedang. Namun, perang darah dan pelindung Dharma yang tepat tidak terlalu diwaspadai. Yah, itu hanya susunan pedang yang indah. Apa yang buruk tentang itu? Dia hanya punya waktu paling lama beberapa jam untuk mengatur susunan pedang. Dimana itu bisa begitu kuat? Cahaya jatuh dari langit, dengan berani naik menemuinya, mengayunkan tinjunya dan menghancurkan dua bayangan kepalan gunung besar. Dia ingin mengalahkan pusaran cahaya pedang di depan semua orang, tanpa senjata ajaib. Dengan cara ini, hal ini tidak hanya menunjukkan keberanian individu dan kekuatan orang miskin dan asing, tetapi juga sangat menakuti Ji Tianxing. Pelindung Dharma Kanan dan 20 tentara elit Sue Satang melihat bahwa para Dewa Klan Tauti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka berada dalam posisi bertahan yang tidak senonoh. Namun, kepala keluarga bergegas keluar dengan gagah berani. Tiba-tiba, mereka semua merasakan darah mereka mendidih karena rasa bangga dan harapan di hati mereka. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan mengambil kesempatan untuk menertawakan Klan Raja Dewa Tauti. Haha, kamu terlihat sangat penakut, kamu adalah sekelompok pengecut. Mari kita lihat patriar kita, betapa berani dan kuatnya. Ketika ide ini muncul di benak orang, perang darah telah bertabrakan dengan pusaran cahaya pedang. Dengan suara yang memekakan telinga, kedua tinju yang dibuat oleh Sue Sang menghancurkan pusaran cahaya pedang. Meskipun bayangan kedua kepalan tangan juga terfragmentasi, berubah menjadi pecahan cahaya ilahi dan memercik kemana-mana. Namun, pusaran cahaya pedang dikalahkan oleh perang darah, yang sangat mendorong moral orang-orang miskin dan aneh. Jika Anda melihat orang-orang Tauti, mereka semua bersembunyi di sekitar Tao Yongsheng. Namun, Tao Yongsheng membuka jam primitif yang kacau itu dan membuatnya tumbuh menjadi ukuran yang besar. Itu seperti perisai besar untuk melindungi dirinya dan para tetua Tauti. Bang, Bang, Bang. Tujuh resimen pusaran cahaya pedang dan hujan pedang terbunuh secara berturut-turut, tetapi mereka semua diblokir oleh jam primitif yang kacau, dan semuanya tidak terluka. Meskipun mereka aman dan sehat, mereka semua menundukkan kepala, agak malu, dan wajah lama mereka terbakar. Lagipula, pelindung dar makanan dan elit Allah Sueza dari orang-orang miskin dan asing memandang mereka dengan cibiran di wajah mereka, dengan sikap menghina dan menghina. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, orang Tauti merasa sangat malu. Imam besar ragu-ragu sejenak, dan suara itu menyarankan kepada Tau Yongsheng, Patriark, kita tidak bisa bersembunyi di jam kekacauan, yang akan diejek oleh orang-orang miskin dan aneh. Bagaimanapun, Anda dan saya tidak takut dengan kekuatan susunan pedang. Kita harus membunuh Longtian dengan tangan kita. Jam kacau ini digunakan untuk melindungi ketiga tetua. Tau Yongsheng berpikir sejenak, menganggup dan berkata, Oke, itu yang kamu katakan. Kemudian, dia memberikan jam primitif yang kacau itu kepada Tau Yongsheng untuk dikendalikan. Dan dia dan Imam Besar, keduanya mengorbankan senjata ajaib dan pedang, dengan berani namun hati-hati, bergegas keluar dari jam kekacauan dan membunuh Ji Tianxing di langit yang tinggi. Bang, bang, bang. Bintang dan pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, banyak pusaran air dan badai cahaya pedang, terus membombardir jam kekacauan, tetapi tidak berpengaruh. Ketiga tetua Tauti merasa sangat aman ketika mereka berada dalam jam kekacauan. Namun, orang lain berjuang untuk membunuh, tetapi mereka bersembunyi di bawah jam kekacauan untuk menyaksikan perang, masih sedikit memalukan. Ketiga lelaki itu berbisik dan berdiskusi secara rahasia. Ketika kekuatan susunan pedang melemah, mereka akan bergegas keluar dan melawan Ji Tianxing selama ratusan ronde. Hanya dengan cara ini kita tidak bisa membiarkan perang saat ini menjadi aib bagi mereka. Di sisi lain, Sue Sang dan Dharma Pala Kanan bertarung sengit di langit yang tinggi, terus-menerus menghancurkan satu kelompok cahaya pedang. Mereka mengunci nafas Ji Tianxing, bergegas ke kiri dan ke kanan di tengah hujan pedang, mencoba mendekati Ji Tianxing. Namun, 20 anggota elit dari Aula Pembunuh Darah mengalami bencana, dan segera membawa bencana pemusnahan. 3647 Meskipun demikian, pelindung Dharma Kanan meninggalkan artefak tingkat raja untuk elit Aula Sue Sa untuk melindungi kehidupan mereka. Itu adalah Spanduk Wanyau yang sederhana dan tua, yang mengeluarkan cahaya darah yang kuat dan membentuk perisai cahaya untuk melindungi orang. Namun Panji Wanyau perlu didorong oleh kekuatan ilahi untuk memainkan peran yang kuat. 20 anggota elit dari Aula Pembunuhan Darah bersembunyi di dalam perisai cahaya berwarna darah. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendesak Spanduk Wanyau untuk mempertahankan perisai cahaya darah. Namun sayangnya, kekuatan mereka terlalu rendah. Perisai cahaya darah selalu menahan serangan 10 ribu pedang. Dalam sekejap mata, penuh retakan. Lampu darah meledak dan hampir pecah. Anggota elit dari Aula Pembunuhan Darah Ketakutan, dan mereka sangat ingin melepaskan kekuatan sihir mereka dan memanipulasi Spanduk Wanyau untuk memperbaiki retakan pada perisai cahaya darah. Namun sayang Spanduk Wanyau merupakan artefak asli dari pelindung dar makanan, dan mereka jarang menghubungi dan menggunakannya. Mereka hanya mengetahui rumus pengoperasian dasar Panji Wanyau, dan mereka tidak dapat memainkan kekuatan Panji Wanyau, juga tidak dapat melakukan operasi yang mendalam dan canggih. Jadi, mereka dengan cepat menjadi tragis. Boom! Klik, klik, klik. Hujan pedang dari Pegadaian datang lagi, dan perisai cahaya darah yang retak tidak dapat lagi menopangnya. Itu hancur berkeping-keping dan hancur di tempat. Potongan lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah. 20 anggota elit dari Aula Pembunuhan Darah juga tenggelam oleh hujan pedang di seluruh langit, mengirimkan lolongan kesakitan dan keputus asaan. Ah! Ah! Hampir setiap Aula Pembunuh Darah Elit akan terkena serangan oleh puluhan pedang besar. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan keilahian mereka hancur menjadi sampah. Mereka benar-benar hancur. Dalam sekejap, 20 anggota elit dari Aula Pembunuh Darah mati bersih, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Ceritan mereka masih bergema di langit, tapi segera tenggelam oleh ledakan yang memekatkan telinga di Atas langit, empat yang terkuat dari sembilan alam senwang menerobos banyak rintangan, mengalahkan lusinan pusaran air dan badai cahaya pedang, dan akhirnya mengepung Jitiansing. Meskipun Jitiansing tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dan bahkan menggunakan kekuatan sihir kedipan. Tapi dia lemah dalam kekuatan dan tampaknya lemah dalam kekuatan, dan segera jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Sue Sang, pelindung Yudharma, Tao Yongsheng dan pendeta tinggi berdiri di empat arah, menatapnya dengan mata tajam dan seringai kejam. Sudah kukatakan sejak lama bahwa semua pedang omong kosong itu adalah benda yang mencolok. Di hadapan kekuatan absolut, ini semua hanya lelucon. Wajah Sue Sang sangat ganas dan menyeringai, tangannya mengembalikan bentuk asli dari cakar yang malang dan aneh itu, berkedip-kedip cahaya dingin. Tao Yongsheng menyeringai dan bercanda berkata, Long Tian, kamu terluka parah dan kekuatanmu lemah. Bukankah kamu punya beberapa penjaga di sekitarmu? Mengapa Anda tidak menelpon mereka untuk melindungi Anda? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika kamu tidak membiarkan mereka muncul lagi, kamu akan mati. Faktanya, dia tidak melihat Bai Feng, Cheo Xing Yu, Yang Ke, dan Peng Fei. Dia khawatir. Dia tahu bahwa para penjaga ini pasti ada dalam artefak pribadi Ji Tian Xing. Jika Ji Tian Xing dibunuh dengan cara ini, mayatnya, perlengkapan dewa dan artefaknya akan hilang. Semua akan kembali ke perang darah. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebelum dia membuat kesepakatan yang baik dengan Sue Sang, kecuali tubuh, keilahian, dan peralatan Ji Tian Xing, semua orang adalah miliknya. Dalam hal ini, dia setidaknya bisa mendapatkan darah kebangsaan Feng dan kebangsaan Jin Peng untuk menghiburnya. Dikelilingi oleh empat orang, Ji Tian Xing jelas lemah dan lemah, tetapi dia masih berpura-pura tenang. Untuk menghadapimu, susunan pedang ini sudah cukup untuk raja. Tidak perlu melindungimu. Setelah itu, dia mengayunkan pedang penguburan surga, memotong cahaya pedang yang menyilaukan, dan membunuh pendeta tinggi yang paling lemah untuk menerobos pengepungan. Imam besar itu jengkel. Karena dianggap sebagai pelanggaran. Awalnya, dia akan menghindari tepiannya dan mengucapkan mantra untuk menghentikan Ji Tian Xing. Demi martabat dan wajah, dia bahkan memilih untuk melawan dan tidak pernah menyerah. Potongan darah yang tak terkalahkan. Imam besar meraum dan mengayunkan pedang berdarah itu dengan kedua tangan, memercikkan bayangan pedang ke seluruh langit dan menyerangnya secara langsung. Bang, bang, bang. Cahaya pedang berdarah itu bertabrakan dengan cahaya pedang di seluruh langit. Membuat suara memekakan telinga. Tiba-tiba, cahaya pedang dan cahaya pedang runtuh pada saat yang sama, meledakkan pecahan cahaya Dewa Langit. Dampak yang dahsyat dan tak tertandingi, serta lebih dari selusin pedang bintang yang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang imam besar. Uff! Ketika pria itu masih terbang terbalik di udara, wajahnya terpelintir dan panah darah keluar dari mulutnya. Meski cedera imam besar tidak serius, hal itu tidak mempengaruhi kelanjutan pertarungan. Tapi dia dipukuli hingga terbang, Jitian Sing mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar dari pengepungan, dan dia ingin melarikan diri dari susunan pedang sutian. Susunan pedang ini diatur olehnya, dan dia bisa masuk dan keluar sesuka hati, tetapi tidak dengan Sue Sang dan Tao Yong Sheng. Begitu dia meninggalkan susunan pedang sutian, jika orang ingin mengejarnya, mereka harus mengucapkan mantra untuk menghancurkan susunan pedang. Kalau begitu, setidaknya satu jam kemudian, di mana saya bisa menemukannya. Sue Sang, Tao Yong Sheng dan pelindung Dharma Kanan memikirkan ide ini pada saat yang sama, dan mereka sedang terburu-buru. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Jangan biarkan dia lolos dari susunan pedang, atau kita akan kesulitan mengejarnya lagi. Tidak ada lagi tangan, tidak ada lagi yang terbalik di selokan. Tiga orang mengaum pada saat yang sama, semuanya meledak dengan kecepatan tercepat, menggunakan keterampilan unik untuk membunuh, dan menyerang Ji Tian Xing pada saat yang bersamaan. Pedang Tianyang Jue Ming Satu Juta Pembantaian di Lautan Darah Jiuk Xiao Xuan Ming Serangan Luo Tian Dengan raungan ketiga orang tersebut, metode rahasia sihir yang kuat dari ketiga gerakan tersebut lebih mempesona daripada matahari, yang menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Bang, bang, bang. Ledakan. Di bawah cahaya pedang, pedang, dan darah, Ji Tian Xing terkena tiga trik sulap, dan dia hancur berkeping-keping di tempat. Kemudian, baju besi yang dia kenakan pecah berkeping-keping, berjatuhan menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tubuhnya juga meledak, berubah menjadi puing-puing hangus di seluruh langit, berhamburan kemana-mana. Puing-puing gelap bercampur dengan cahaya langit dan gelombang udara dengan cepat menyapu seluruh mil persegi, memenuhi seluruh susunan pedang sutian. Dalam sekejap mata, langit akan kembali cerah. Sue Sang, Tao Yong Sheng, pendeta tinggi dan pelindung dar makanan semuanya menatap ke langit. Kosong di depan semua orang, Ji Tian Xing sudah tidak ada lagi. Ekspresi keempatnya agak rumit, dan mereka semua tercengang dan terpana. Bahkan, jika dia terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, bukankah dia akan begitu lemah? Jangan pikirkan itu. Meskipun dia telah membunuh beberapa dewa tinggi sebelumnya, dia bukan dewa tertinggi dan terluka parah. Kita semua adalah dewa dan raja dari sembilan alam. Wajar jika kita menyerangnya bersama dan membunuhnya. Setelah mendengarkan analisis yang benar pelindung Dharma, orang merasa ada kebenarannya. Tapi perang darah kembali kepada Tuhan, penuh amarah, wajah hitam meraung, bajingan. Tao Yong Sheng, kamu celaka. Kamu memukulinya hingga berkeping-keping. Di mana aku bisa menemukan darah klan naga. Tao Yong Sheng terlihat kaku dan mencoba menjelaskan. Tiba-tiba, baik pendeta tinggi maupun pelindung Dharma kanan menjadi kaku dan memuntahkan seteguk besar darah kotor tanpa peringatan. Keduanya sepertinya memahami sesuatu, dan segera melebarkan mata mereka, memperlihatkan warna panik yang kental. Tidak, langit naga ini palsu. Ada tipuannya di dalamnya. Kita ditangkap lagi. Pada saat yang sama, mereka menangis, tubuh mereka mulai gemetar, wajah mereka menjadi pucat, dan butiran keringat sebesar kacang muncul di dahi mereka. Melihat reaksi mereka, Sue Sang dan Tao Yong Sheng pun terkejut. Waspada dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana kabar kalian berdua? Tanpa menunggu jawaban dari imam besar dan pelindung Dharma yang tepat, tubuh Sue Sang bergetar, dan tiba-tiba matanya menjadi hitam. Dia hanya merasakan kekuatan suci di tubuhnya melonjak dengan liar, darah dari Tuhan hampir terbakar, dan kesadarannya menjadi kabur. Beracun. Dia berseru tanpa sadar. 3.648 Kekuatan imam besar dan pelindung Dharma kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Sue Sang dan Tao Yong Sheng. Imam besar, khususnya, melukainya ketika dia menerobos pengepungan tadi. Akibatnya, dia bukan hanya yang pertama tapi juga yang paling keracunan. Saat ini, matanya hitam, seluruh tubuhnya gemetar, darahnya terbakar, dan tubuhnya akan meledak. Terpaksa melakukannya, dia hanya bisa duduk di langit di lokasi tersebut, melindungi dirinya dengan pisau ajaib, dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Situasi pelindung Dharma yang tepat juga tidak jauh lebih baik. Saya hanya merasa kekuatan ilahi tidak teratur dan darah roh mendidih. Seluruh orang akan meledak. Dia tidak bisa berbicara, matanya terpejam dan dia dengan cepat menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun Sue Sang dan Tau Yongsheng diracun, mereka tidak terluka, dan dampak racunnya lebih kecil. Dengan keterampilan mereka yang mendalam, mereka menekan kekuatan dan darah pemberontakan dan berusaha menjaga pikiran mereka tetap jernih. Itu beracun, langit naga yang kita bunuh tadi juga palsu. Aku mengerti bahwa langit naga palsu tadi dibentuk oleh semacam artefak atau kekuatan gaib, yang mengandung racun. Kita menghancurkannya hingga berkeping-keping, dan racunnya akan menyebar. Kami tidak siap, kami diserang oleh obat-obatan mematikan. Sue Sang dan Tau Yongsheng berkomunikasi dan berdiskusi, dan dengan cepat menebak sumber racunnya. Faktanya, tebakan mereka benar. Tapi sekarang pertanyaannya, racun apa itu? Sial, racun macam apa ini? Tidak terlihat dan tidak berwarna, tanpa kelainan apapun. Baik Sue Sang maupun Tau Yongsheng dipenuhi amarah. Mereka diam-diam menggunakan kekuatan mereka untuk memeriksa tubuh Tuhan beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan di mana racunnya, apalagi apa jenis racunnya. Tapi gejalanya adalah keracunan. Jika kita tidak tahu jenis racunnya, kita tidak bisa melarutkan dan menghilangkannya. Jangan terlalu khawatir. Pertama-tama lindungi semua orang untuk meninggalkan susunan pedang, dan kemudian coba selesaikan racunnya. Sue Sang dan Tau Yongsheng segera mencapai konsensus dan memutuskan untuk mengawal orang-orang untuk melarikan diri dari susunan pedang sutian. Situasi pendeta tinggi dan pelindung dar makanan akhirnya stabil, dan keduanya untuk sementara menekan luka mereka dengan menggunakan kekuatan mereka. Ada perang darah dan Tau Yongsheng di sampingnya, membantu mereka memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya pedang, situasi mereka masih aman. Namun, ketika mereka menoleh dan melihat ke bawah untuk melihat apa yang terjadi di lapangan, wajah mereka tiba-tiba berubah. 20 anggota elit dari Aula Pembunuh Darah Orang Miskin dan Aneh telah lama dibunuh oleh cahaya pedang langit. Ketiga tetua klan Tauti juga menderita dan sekarat. Sebelumnya, mereka bersembunyi di balik perisai jam kekacauan, nyaris tidak mampu menahan pencekikan cahaya pedang. Namun, ketika mereka melihat Long Tian dikepung oleh empat orang kuat dan harus melarikan diri, mereka merasakan kesempatan untuk tampil. Kita tidak bisa bersembunyi di jam kekacauan sepanjang waktu. Ini akan memalukan bagi kita. Kita harus melakukan sesuatu pada waktu yang tepat untuk membantu para pemimpin klan mengepung langit naga untuk menghilangkan rasa malu itu. Adalah keputusan ketiga tetua. Oleh karena itu, mereka dengan tegas meninggalkan perisai jam kekacauan dan dengan berani mengayunkan pedang mereka. Mereka melewati blokade cahaya pedang di seluruh langit dan membunuh naga langit yang dalam kekacauan untuk melarikan diri. Namun sayang sekali sebelum mereka mendekati Long Tian, dia dibunuh oleh empat orang kuat. Ketiga tetua merasa sayang karena mereka tidak menunjukkan keberanian mereka. Tapi ada baiknya membunuh Long Tian lebih awal, dan masalah ini akan selesai. Namun, yang tidak disangka oleh ketiga tetua adalah bahwa Long Tian hancur berkeping-keping di langit. Dengan gelombang kejut yang dahsyat, gelombang itu menyebar ke segala arah. Gelombang kejut yang luar biasa, dengan sejumlah besar puing-puing gelap, menyapu wajah. Ketika ketiga tetua menerobos hujan pedang, mereka semua terluka ringan atau serius. Dan masyarakat tidak bisa menghindari guncangan kilas balik. Pada saat ini, mereka jatuh seratus mil jauhnya, semuanya berlumuran darah, tampak menyedihkan dan malu. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Sekalipun Anda terluka parah, ada baiknya Anda tetap hidup. Anda dapat menyembuhkan setelah meninggalkan susunan pedang. Tanpa diduga, ketiganya diserang oleh racun, dan tak lama kemudian tubuh mereka membengkak, darah mereka terbakar, dan kekuatan mereka menjadi tidak teratur dan rusuh. Ketiga pria itu semuanya berlumuran darah merah tua, dan tubuh mereka bengkak dan bengkok, seperti monster. Jeroan yang rusak, darah, meridian, dan sum-sum tulang dibakar menjadi abu, yang membuat mereka sangat kesakitan. Ah ah! Ketiganya berteriak dengan getir, meronta dan berguling-guling liar di langit untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Namun sayang, semuanya sia-sia. Racun yang tak kasat mata tidak hanya menyerang dewa-dewa mereka, tetapi juga menyerang lautan pengetahuan dan menajiskan keilahian mereka. Segera, ketiga tetua itu mengalami koma, tubuh mereka terbakar berkeping-keping, dan langit tertutup abu hitam. Tao Yongsheng dan Sue Sang di langit terkejut dan marah saat melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Tao Yongsheng, khususnya, sangat marah sehingga dia bergegas mendekat sambil mengaum. Sua! Dia bergegas menuju ketiga tetua, mencoba membaca mantra untuk menekan luka mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Sekalipun mereka tidak bisa menjaga tubuhnya, mereka harus menjaga keilahiannya. Jika tidak, ketiga tetua akan mati di sini, dan klan Tao Ti akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Tao Yongsheng mencoba beberapa metode, tidak ada satupun yang dapat mengatasi luka ketiga tetua tersebut. Ada puluhan ribu bintang dan pedang raksasa di segala arah, dan mereka terus membunuhnya. Dia tidak hanya ingin menekan lukanya sendiri, tetapi juga untuk menahan penggantungan pedang besar itu. Dia juga harus membaca mantra untuk menyelamatkan ketiga tetua. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak dapat melakukannya saat ini. Sue Sang, apakah kamu berdiri di sana untuk menonton pertunjukan? Datang dan bantu. Tao Yongsheng, yang cemas, marah dan tidak berdaya, tidak mampu menyembuhkan ketiga tetua. Dia mengaum pada perang darah di atas kepalanya. Setelah itu, mereka menunjuk ke wajah pendeta hitam besar itu dan berkata, Apa yang harus kita lakukan? Biarkan Wanjian meledakkannya sampai mati. Memang benar bahwa baik pendeta tinggi maupun pelindung dar makanan diserang oleh racun, dan mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk menekan luka tersebut. Saat ini, mereka berada pada saat terlemah dan tidak memiliki perlindungan diri sama sekali. Tidak bisa menahan serangan 10 ribu pedang hanya dengan senjata sihir mereka. Jika bukan karena perang darah, yang membantu mereka memblokir sebagian besar cahaya pedang, mereka akan tercekik berkeping-keping oleh cahaya pedang. Petik 2 Tao Yongsheng kehilangan kesabaran dan tahu bahwa Sue Sang tidak bisa menahan diri. Ah, ah, Long Tian, kamu binatang terkutuk, bajingan. Jangan biarkan aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu membayar hutang darahmu, sepuluh kali pembayarannya. Tao Yongsheng yang marah meraung histeris dan memarahi dengan marah. Sebelum bertemu Long Tian, dia adalah kepala klan Tao Ti yang tinggi dan berkuasa. Dia memanggil angin dan hujan, maha kuasa, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia mengalami perasaan lemah, tidak berdaya, marah, dan tidak berdaya. 3649 Long Tian tidak muncul sama sekali, tetapi dengan beberapa trik, dia membuat Tao Ti dan orang-orang miskin membayar harga yang tragis. Tao Yongsheng tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa buruk konsekuensinya jika surga naga menggunakan kekuatan sihir beracun ini di gua pemakan bintang. Saya khawatir ribuan orang Tao Ti tidak bisa lepas dari tangan jahat. Apakah mereka semua sudah pergi? Mengingat hal ini, Tao Yongsheng merasa ketakutan dan menggigil. Zizi Zizi Tak lama kemudian, tubuh Tao Yuksing dan kedua tetua dibakar menjadi abu oleh api darah. Tubuh ketiga dewa dibakar, hanya menyisakan tiga dewa bersinar yang tergantung di langit. Tentu saja, ketiga dewa itu juga diwarnai dengan lapisan api darah biru tua dan merah tua. Sekalipun tubuh Tuhan dihancurkan, selama roh masih ada, masih ada kesempatan untuk pulih. Kita tidak bisa menjaga tubuh mereka, tapi kita harus menjaganya. Tao Yongsheng mundur ke posisi kedua dan bisa hanya menerima kenyataan dan konsekuensi yang kejam. Dia hendak merapal mantra untuk menekan cahaya biru tua dan api darah pada tiga dewa, dan menyimpannya untuk disimpan. Pada saat ini, suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di langit yang tinggi. Aku telah memberimu kesempatan untuk kembali dari jalan yang tersesat. Sayangnya, Anda menolak. Apakah Anda puas dengan hasilnya? Itu suaranya. Masih sangat tenang, acuh tak acuh, tanpa gejolak emosi apapun. Ketika suara itu terdengar di langit, Tao Yongsheng dan Sue Sang tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan menatap ke atas barisan pedang. Saya melihat Jitiansing, mengenakan pakaian berjubah putih dan ditutupi dengan emas, menatap ke arah kerumunan tanpa ekspresi. Seluruh tubuhnya tidak terluka, dan dalam kondisi puncak, bukan saja dia tidak melemah, tetapi dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Sue Sang dan Tao Yongsheng sangat marah, mata mereka merah karena darah, dan seluruh tubuh mereka meledak karena amarah dan pembunuhan. Ah, ah, panjang Tian, maksudmu binatang buas yang berbahaya, aku akan membuatmu frustrasi. Pikiran. Tao Yongsheng terpesona oleh amarahnya yang tak tertandingi. Dia mengabaikan keilahian ketiga tetua, memorbankan jam primitif yang kacau, dan bergegas menuju Jitiansing dengan cara yang mematikan. Namun, Sue Sang masih tenang, mengerutkan kening pada Jitiansing, berpikir dalam pikirannya. Hati, ini adalah tubuh aslinya, dan dia tidak terluka seperti yang diharapkan. Kekuatan ilahi dan nafasnya setara dengan kursi ini. Apakah dia juga Raja Sembilan Alam? Tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan dan alam seperti itu, dia pasti orang kuat yang terkenal di Klan Naga. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Itu adalah kompilasi Sue Sang sendiri tentang insiden, Long Tian terluka parah dan melarikan diri dalam keadaan kacau. Alasan mengapa dia memberitahu Tau Yongsheng dengan cara ini adalah karena egois. Dia ingin Tau Yongsheng datang dan bergandengan tangan menangani Long Tian. Dia curiga bahwa setelah Long Tian membunuh pelindung kiri dan ketiga tetua, dia mungkin tidak terluka dan pergi. Tapi dia tidak yakin, dan menurutnya itu tidak mungkin. Sekarang, melihat Long Tian dengan matanya sendiri telah mengkonfirmasi dugaannya. Hatinya menimbulkan badai dan sangat terkejut. Suwa. Dalam sekejap mata, Tau Yongsheng bergegas ke langit. Jauh dari Jitiansing, dia memancarkan cahaya darah ke seluruh tubuhnya. Dia mendorong jam primitif yang kacau itu dengan seluruh kekuatannya, melepaskan sembilan pedang besar semerah darah, dan meledakkannya ke arah Jitiansing. Meskipun jam primitif yang kacau adalah artefak pertahanan, efek terkuatnya terletak pada kekuatan pertahanannya. Namun bukan berarti tidak bisa menyerang, hanya saja kurang agresif. Meski begitu, itu adalah artefak tingkat raja. Di bawah desakan penuh Tau Yongsheng, sembilan pedang darah yang dilepaskan sangatlah kuat. Jika Jitiansing melawan dengan keras, dia akan terluka parah. Oleh karena itu, ketika sembilan pedang darah menyerang wajahnya, dia tidak melawan. Ini tentang dia mengambil langkah mundur. Sua Dengan kilatan cahaya putih, dia mundur sepuluh sang, lalu melewati susunan pedang sutian dan berdiri di langit di luar barisan besar. Dia tidak melakukan apapun, hanya menatap Tau Yongsheng tanpa ekspresi apapun. Boom! Sembilan pedang darah, yang panjangnya ribuan kaki, menghantam dinding cahaya susunan pedang sutian dan mengeluarkan suara yang keras. Dinding Pedang itu bergetar, dan bintang-bintang bergetar dan bersinar. Namun, dampak yang mengerikan dari itu sembilan pedang darah segera dinetralkan oleh susunan pedang. Namun, sembilan pedang darah, bagaimanapun, terfragmentasi dan berubah menjadi potongan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit. Tidak ada keraguan bahwa Tau Yongsheng, dalam kemarahannya, gagal untuk kalahkan susunan pedang sutian dengan memberikan pukulan penuh pada jam primitif yang kacau. Pada saat itu, dia bingung. Matanya menatap ke dinding cahaya susunan pedang dan jam primitif yang kacau di tangannya. Seluruh orang berada di dalam kekacauan. Perang darah sambil mengucapkan mantra untuk melindungi pendeta tinggi dan pelindung kanan, sambil menonton pertempuran, tidak gegabuh. Melihat hasil seperti itu, alisnya berkerut, pupil matanya berkontraksi, dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Susunan pedang ini sangat kuat. Tau Yongsheng menggunakan jam primitif yang kacau untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Dewa Puncak. Susunan pedang ini hanya dibuat dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin itu bukan susunan Dewa Tingkat Raja, Sue Sang. Tidak bisa menerima hasilnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika kebenaran seperti yang dia duga. Terjadi keheningan sesaat. Tau Yongsheng tidak bisa keluar dari Harimau. Dia tertegun sejenak saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Terus menyerang. Bukan hanya tidak bisa menghancurkan susunan pedang, tapi itu akan lebih memalukan. Ayo pergi dan berdamai. Wajah klan Tauti dipermalukan. Dia lebih baik bunuh diri dengan menyeka lehernya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing tetap diam di permukaan, tetapi diam-diam memanipulasi susunan pedang sutian dan diam-diam melahap Dewa dari tiga tetua. Itu benar. Keilahian Tau Yongsheng dan kedua tetua, terbungkus dalam cahaya biru tua dan api darah, melayang di langit. Tujuan Jitiansing awalnya adalah keilahian mereka, bagaimana kita bisa melepaskannya. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, ketuhanan dari tiga tetua menghilang. Tau Yongsheng, yang masih linglung, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh dan melihat ke bawah untuk mencari dewa ketiga tetua. Kali ini, Jitiansing berbicara lagi, menarik perhatiannya kembali. Jika kamu melakukan banyak ketidakadilan, kamu akan mati. Sejak zaman kuno, dua kelompok etnis, Tauti dan miskin, telah banyak merusak alam. Sebelumnya ini tidak ada hubungannya dengan raja, aku tidak akan peduli. Tapi sayang sekali kamu tidak akan menyalahkanku karena kejam dan kejam kepadamu jika kamu mengejar dan melawanku. Saat dia mengatakan ini, dia melangkah ke susunan pedang Zutian, mengeluarkan pedang pemakaman yang sebenarnya, dan berjalan menuju Tau Yongsheng. Tau Yongsheng tanpa sadar mundur dan membawa pendeta tinggi yang terluka itu untuk bersembunyi di dalam jam primitif yang kacau. Pada saat ini, perang darah tiba-tiba mengangkat alisnya, membuka mulutnya dan minum dengan dingin, tunggu sebentar. Benar saja, Jitiansing berhenti, dia seluruh tubuh meledak dengan semangat juang dan momentum agresif, tetapi juga berhenti untuk sementara waktu. Anda akhirnya menemukan jawabannya, kamu ingin menyerah. 3650 Jitiansing menyipitkan mata ke arah Sue Sang, dengan cibiran di mulutnya. Wajah Sue Sang kaku dan amarahnya melintas di matanya. Namun, dia segera menahan amarahnya dan berkata dengan wajah dingin, Longtian, hari ini adalah tempat dudukku dan kamu. Tau Yongsheng juga menyadari hal ini, dan dia sangat cemas. Dia memelototi perang darah dengan satu mata, suara itu minuman untuk bertanya, Perang darah, apa maksudmu? Sue Sang tidak memperhatikannya, dia menatap Jitiansing dan terus bertanya dengan suara yang dalam, Saya sangat penasaran. Anda hanya punya waktu tiga atau empat jam untuk melakukan perhitungan penuh. Bagaimana kamu bisa mengatur susunan pedang tingkat raja di Danau Yongyang ini? Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, Lagipula kalian semua akan mati. Apakah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang ada artinya? Sue Sang mengerutkan keningnya dengan keras, dan memaksakan diri untuk menahan amarahnya lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, itu bermakna. Saya telah berhubungan dengan banyak orang naga yang kuat, Tetapi saya belum pernah melihat iblis seperti Anda. Mendengar. Ini, Tau Yongsheng mengerutkan kening dan menjadi lebih marah di dadanya. Dia mengulangi suaranya dan mengutuk, Perang berdarah, apakah kamu tua dan bodoh? Dia adalah musuh kita, mengapa Anda memuji dia? Maukah kamu pasrah dan memohon perdamaian? Itu yang disebut orang yang tidak tersenyum saat mengulurkan tangan. Karena Sue Sang memujinya dengan sangat tulus, Jitiansing juga sedikit memuaskan rasa penasarannya dan berkata sambil mencibir, Susunan pedang ini adalah keterampilan unik dalam hidupku yang telah aku pelajari selama ratusan tahun. Selain itu, raja ini sangat pandai dalam hal ini. Pertarungan. Itu hanya dua kalimat sederhana, tidak mengungkapkan banyak informasi. Seperti dua kacang polong, tetapi lelaki berdarah itu tidak bertanya. Lanjutnya, boneka tadi persis sama denganmu. Bahkan semangat dan semangat berfluktuasi. Tapi setelah tubuh palsu itu meledak, tidak ada darah dewa, yang ada hanya racun. Saya telah berhubungan dengan banyak dewa dan raja yang pandai menggunakan racun. Namun, metode keracunan ini jarang terjadi. Bagaimana Anda melakukannya? Mendengar. Pertanyaan ini, Tao Yong Sheng jelas tercengang. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menyadari dan berpikir, Begitulah. Tak heran jika Sue Sang sengaja menunjukkan kelemahan dan memuji Long Tian. Ternyata dia ingin menanyakan tentang racun itu. Lagipula, Long Tian masih terlalu muda. Dia sangat yakin bahwa dia dapat mengungkapkan beberapa informasi penting. Dengan cara ini, kita bisa menemukan solusi terhadap racun tersebut. Yah, perang darah cukup berbahaya untuk menanggung penghinaan. Dengan pemikiran seperti itu, pandangan Tao Yong Sheng terhadap perang darah telah berubah. Dia memandang Sue Sang dan berkata perlahan, Saya tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini. Apakah ini yang paling Anda pedulikan? Lagipula, Anda tidak akan bisa menyelesaikan roh jahat yang mengeluarkan racun dalam waktu singkat. Racun Tian Xia bergerak jiwa. Mendengar enam kata ini, Tao Yong Sheng dan Sue Sang mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun, mereka mencari di dalam ingatan roh, tetapi tidak menemukan informasi yang relevan. Racun apa ini? Saya telah melihat banyak hal. Mengapa Anda belum pernah mendengarnya? Perang darah penuh keraguan bertanya. Jitian Xing mencibir, tentu saja Anda belum pernah mendengarnya, karena jenis racun ini adalah metode rahasia unik yang diteliti dan dikonfigurasikan oleh raja, dan telah digunakan empat atau lima kali dalam total. Begitu. Tidak heran. Tao Yong Sheng dan Sue Sang tiba-tiba menyadari. Jitian Xing melanjutkan dengan berkata, Momomomong, untuk berurusan denganmu, aku masih menghabiskan banyak pemikiran. Tubuh palsumu adalah bagian dari raja ini. Raja menggunakan racun jiwa penggerak Tiansya untuk memurnikan tubuh menjadi tubuh beracun agar benar-benar beracun. Belum lagi ruh tubuh, itu adalah rambut tubuh, tapi juga racun. Awalnya, kekuatan perpecahan itu lemah, atau ada beberapa kekurangan. Namun jika Anda terlalu percaya diri, terlalu sombong, dan ingin membunuh raja, tentu saja Anda mengabaikan kekurangan tersebut. Mendengar. Ini, Tao Yong Sheng dan Sue Sang mau tidak mau mengangguk setuju. Ya, analisis Jitian Xing benar. Jika mereka tidak begitu percaya diri dan sombong, dan lebih berhati-hati sebelum mengambil tindakan, mereka tidak boleh ditangkap. Sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali. Sekarang, Jitian Xing telah menjelaskan dan menjelaskan proses tubuh palsu dan racunnya. Tujuan perang darah juga telah tercapai. Hanya ketika dia dan Tao Yong Sheng saling memandang, mereka menyadari bahwa mereka salah. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, kita masih belum tahu bagaimana cara melarutkan racun jiwa penggerak Tian Xia. Eh orang ini sangat berbahaya sehingga dia tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan. Mungkin, bahkan nama racun penggerak jiwa Tian Xia itu palsu. Keduanya bertukar suara sejenak, dan kemudian mereka putus asa. Pada saat ini, Jitian Xing tersenyum dan menyaksikan perang darah, dan bertanya, Raja telah mengatakan apa yang harus dikatakan, Anda harus berangkat. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat pedang penguburannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci dan kekerasan, siap menyerang. Tao Yong Sheng, seolah menghadapi musuh besar, segera melepaskan kekuatan sucinya dan menuangkannya ke dalam jam primitif yang kacau, dan mendesak perisai cahaya ilahi. Perang darah juga mundur beberapa langkah, dengan cepat mengorbankan sepasang cahaya kemasan, kerangka suci dan bermartabat. Itu benar, itu adalah kerangka setinggi seratus zang dan emas gelap. Suah. Dia mengambil pelindung dar makanan yang biasa menekan lukanya dengan satu tangan, dan tanpa ragu-ragu, dia bersembunyi di dalam kerangka malang dan aneh itu. Meskipun Jitian Xing tidak tahu yang mana kerangka binatang itu. Tapi berdasarkan fluktuasi kekuatan suci dari kerangka, kita juga tahu kalau itu setara dengan artefak tingkat raja. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan membunuh Tao Yong Sheng dengan pedangnya. Light Saber siang hari. Jauh dari sana, Jitian Xing menikam dengan pedangnya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan kemudian diperbesar tanpa batas, seperti terik matahari yang menerpa Tao Yong Sheng. Tao Yong Sheng ditindas oleh kekuatan besar dan niat pedang untuk menghancurkan langit dan bumi. Tao Yong Sheng memiliki wajah yang bermartabat, memegang formula ajaib di tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong jam primitif yang kacau untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak berani menganggap serius musuh alami beberapa kali. Menonton, matahari kemasan akan mengenai perisai darah jam primitif yang kacau. Tepat pada saat ini, Jitian Xing tiba-tiba memutar pedangnya dan menebas imam besar tidak jauh dari situ dengan seluruh kekuatannya. Pedang Kehancuran Untuk membunuh dengan satu pukulan, dia tidak ragu-ragu memanfaatkan kekuatan dunia lima elemen dan memotong pedang emas besar dengan panjang tiga ribu sang. Imam besar yang malang itu sedang duduk bersila di langit, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan roh jahat dari roh jahat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa kematian akan datang dan membuka matanya dengan ngeri, semuanya sudah terlambat. Tao Yong Sheng juga menyadari bahwa dia telah ditipu lagi, dan segera mengeluarkan seteguk darah lama. Terima kasih telah menonton!